Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama anak Faris dari kelompok 7 Hari ini kami praktek presentasi matematika peminatan yang bermateri persamaan trigonometri bentuk kuadrat Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bentuk persamaan trigonometri bentuk kuadrat Ada Harun Fahri sebagai ketua kelompok Dan saya sendiri sebagai moderator Ada Avan sebagai pemateri 1 Dan Fathar Albani sebagai pemateri 2 Selanjutnya akan diperjelaskan oleh pemateri pertama yaitu Avan Dispersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menjelaskan Himpunan penyelesaian trigonometri Soal pertama Tentukan himpunan penyelesaian trigonometri Cos Cos kuadrat X Min cos X Min 2 Sama dengan 0 pada interval Kosong 0 Lebih kecil atau sama dengan Kali Lebih kecil atau sama dengan 360 Pembahasan Misalkan cos X Sama dengan A Maka persamaannya dapat ditulis menjadi A kuadrat Min Min A Min 2 Sama dengan 0 A Tambah 1 Buka kurung A Min 2 Tutup kurung Sama dengan 0 A sama dengan Min 1 Atau A sama dengan 2 Jika P Sama dengan Min 1 Maka cos X Sama dengan Min 1 Cos X Sama dengan Cos 180 derajat Untuk X Sama dengan 180 derajat Tambah 0 Kali 360 derajat Sama dengan 180 derajat Untuk X Sama dengan Min 1800 derajat Tambah K K Kali 360 derajat K Sama dengan 1 X Sama dengan Min 1800 derajat Tambah Tambah 1 Kali 360 derajat Sama dengan 180 derajat Hap Himpunan penyelesaiannya Sama dengan 1180 derajat Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Penjelasannya Dari Sudara Afan Dan selanjutnya Soal kedua Akan dibahas oleh Sudara Fatar Dipersilakan Bismillah Disini saya akan Melanjutkan Soal nomor 2 Yaitu Tentukan nilai X Yang memenuhi Persamaan 2 sin Kuadrat X Tambah Tambah sin X Sama dengan 0 Untuk 0 Kurang dari X Kurang dari 360 derajat Pembahasan 2 sin kuadrat X Tambah sin X Sama dengan 0 Sin X Dalam kurung 2 sin X Tambah 1 Kurung Sama dengan 0 Sin X Kurang 0 Atau 2 sin X Tambah 1 Sama dengan 0 Selanjutnya Kita cari penyelesaian Satu persatu Sin X Sama dengan 0 Diperoleh sin X Sama dengan sin 0 Sin 360 derajat Dengan demikian Diperoleh X Sama dengan 0 360 derajat 2 sin X Tambah 1 Sama dengan 0 2 sin X Sama dengan Negatif 1 Sin X Sama dengan Negatif 1 Sama dengan Sama dengan sin 120 Sin X Sin 240 Dengan demikian Diperoleh X Sama dengan 120 derajat 240 derajat Sekian Soal ketiga Tentukan himpunan penyelesaian Persamaan Regonometri Tan X Tambah Kot X Sama dengan Negatif 2 Dalam interval 0 Lebih kecil dari Sama dengan Kali Lebih kecil dari 360 derajat Jawaban Tan X Tambah Kot X Sama dengan Negatif 2 Tan X Tambah Tan X Sama dengan Negatif 2 Tan kuadrat Tan kuadrat X Tambah 1 Sama dengan Negatif 2 Tan X Tan kuadrat X Tambah 2 Tan X Tambah 1 Sama dengan 0 Buka kurung Tan X Tambah 1 Tutup kurung Kuadrat Sama dengan 0 Tan X Tambah 1 Sama dengan 0 Tan X Sama dengan Negatif 1 Tan X Sama dengan 135 Derajat X Sama dengan 135 Derajat Tambah K Kali 180 Derajat Dan K Sama dengan 0 X Sama dengan 0 K Sama dengan 135 Derajat K Sama dengan 1 X 135 Tambah 1 Kali 180 Sama dengan 315 Derajat Jadi Impunan Penyelesaiannya Adalah 135 Derajat Dan 315 Derajat Sekian dari Saya Assalamualaikum Wabarakatuh Kemudian Soal selanjutnya Tentukan Impunan Penyelesaian Persamaan Trigonometri Cos 2 X Dikurang 3 Sin X Dikurang 1 Sama dengan 0 Dalam interval 0 Kurang dari Sama dengan X Kurang dari Sama dengan 360 Derajat Cos 2 X Dikurang 3 Sin X Dikurang 1 Sama dengan 0 Gunakan Cos 2 X Sama dengan 1 Dikurang 2 Sin X 1 Dikurang 2 Sin X Dikurang 3 Sin X Dikurang 1 Sama dengan 0 Negatif 2 Sin X Dikurang 3 Sin X Sama dengan 0 Negatif Sin X Dalam Kurung 2 Sin X Tambah 3 Tutup Kurung Sama dengan 0 Takusnya Dimisalkan Sin X Sama dengan N Karena Anda bisa Memfotokan Langsung Sin X Sama dengan 0 Atau 2 Sin X Tambah 3 Sama dengan 0 Sin X Sama dengan 0 Tidak digunakan Karena Rentang nilai Sin dari Negatif 1 Sampai 1 Jika Sin X Sama dengan 0 Maka Sin X Sama dengan 0 Untuk X Sama dengan 0 Tambah Tambah K Dikali 360 Derajat K Sama dengan 0 X Sama dengan 0 Itu Apaan Sih? Tambah 0 Ditambah 0 0 Ditambah 360 Derajat Sama dengan 0 Derajat K Sama dengan 1 X Sama dengan 0 Ditambah 1 Dikali 360 Derajat Sama dengan 360 Derajat Untuk X 180 Derajat Dikurang 0 Tambah K Dikali 360 Derajat K Sama dengan 0 X Sama dengan 180 Derajat Dikurang 0 Derajat Tambah 0 Dikali 360 Derajat Sama dengan 180 Derajat Kimpuran Penyelesaiannya Sama dengan 0 Derajat 180 Derajat Dan 360 Derajat Terima kasih atas penjelasannya dari saudara Avan dan Patar Dan mungkin ini aja dari kelompok 7 Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas penjelasan Alwajahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!